Yang kedua, bagaimana kita menemukan kekuatan. Jangan khawatir tapi bersyukur. Ketika kita takut, naikkan syukur. Lawan rasa takut, khawatir kita. Ucapkan syukur. Gimana caranya Bu Heni? Saya lihatnya masalah, gimana mau bersyukur? Saya mau share ini. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Mari lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saya mau ajak saudara. Filipi 4, ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari saat kita menghadapi badai, kita susah. Uang kurang. Mau bikin apa juga udah nggak tahu. Masalah rumah tangga pelik. Saya mau katakan begini. Justru saat kita khawatir. Saat kita takut dan kita banyak persoalan. Adalah saat terbaik. Kita datang sama Tuhan. Menyatakan semua hal keinginan kita kepada Tuhan. Dan kita naikkan ucapan syukur. Saya percaya bahwa korban syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan khawatir. Tapi mengucap syukurlah. Kebanyakan kita itu khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kebanyakan tuh kita berasumsi sendiri, lalu kita takut sendiri. Kita khawatir tentang hal-hal yang ada di depan yang belum tentu terjadi. Tapi kita udah khawatir hari ini. Matius 6 ayat 34 berkata, Yesus mengajar kita. Kita gak usah khawatir tentang apa yang akan ada di hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan suka khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan izinkan kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa kita susah mengucap syukur? Karena manusia tuh lebih takut kehilangan harta daripada takut kehilangan nyawa. Kita stres karena kita takut miskin. Kita tidak percaya karena fokus kita takut kehilangan harta. Padahal kalau kita mau lihat sebenarnya Tuhan sertai kita. Hari ini kita masih hidup. Kita masih bisa makan. Kita masih punya tempat tinggal. Kita tidak telanjang. Kita masih punya keluarga yang sayang sama kita. Itu kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tapi karena fokus kita adalah uang dan harta. Kita stres. Matius 6 ayat 25 bilang gini, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus mengajarin kita bahwa hidup kita lebih penting daripada makanan. Lebih penting daripada pakaian yang kita pakai. Nah hari ini orang lebih khawatir kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Kalau kita lebih khawatir kehilangan nyawa, Saya mau kasih tau. Kita akan jaga makan. Kita akan olahraga. Gak perlu nunggu surat cinta dari dokter baru kita mau berubah. Kalau orang lebih sayang nyawa, orang lebih menghargai hidup, Mereka akan jaga hidup mereka baik-baik. Mereka gak akan minum-minum sembarangan. Mereka gak akan mengonsumsi drugs sembarangan. Mereka gak akan sia-siakan hidup mereka. Mereka gak akan pakai hidup mereka Untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang gak bangun apa-apa. Mereka gak akan membiarkan tubuh mereka Dipakai oleh daging mereka untuk mengerjakan hal-hal yang dosa. Kalau hidup itu lebih penting, Kita gak akan khawatir. Kita mungkin sedikit khawatir, Tapi paling tidak kita masih bisa mengucap syukur Karena kita masih bisa hidup. Saya pernah share di kotbah saya yang lain, Saya bingung melihat teman-teman yang masih punya aset di mana-mana. Masih belum terpaksa jual tuh. Masih punya tabungan milihatan. Tapi tiap hari khawatir dengan hidupnya. Tiap hari khawatir. Soal bisnis yang tidak bisa jalan dan tidak menghasilkan uang. Sementara di belahan dunia yang lain, Saya melihat orang-orang yang gak punya tempat tinggal, Mereka harus tidur pakai terpal di pinggir rel kereta api. Mereka yang kena covid, Mau masuk rumah sakit gak ada duit. Rumah sakit yang ada, Yang sederhana penuh. Kemudian mereka mau makan aja susah, Mereka sampai tidur di pinggir jalan, Di trotoar. Dan ketika diinterview sama tim tangan pengharapan, Mereka masih ada rasa syukurnya, Bahwa Tuhan kirim orang-orang untuk menolong mereka di masa sulit. Ada yang kehilangan pekerjaan karena dipecat perusahaan, Tapi mereka gak patah semangat. Mereka jual layangan. Mereka jual apa yang mereka bisa buat. Mereka bikin catering. Mereka gak patah semangat. Kalau hidup ini lebih penting, Harusnya hanya karena kita mungkin makan harus ngirit, Gak bisa belanja baju-baju mahal, Mungkin karena kita gak bisa liburan ke luar negeri, Yang bikin kita stress hari ini. Mari belajar bersyukur. Kalau Anda masih bisa hidup, Masih bisa sehat, Gak kena covid, Anda masih bisa bangun tidur, Lihat keluarga yang Anda sayangi. Anda layak mengucap syukur. Yang ketiga, bagaimana menemukan kekuatan. Percayalah akan kasih Bapak. Bukankah dia Bapak yang mengasihi kita? Patius 6, ayat 31. Sebab itu, Janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang khawatir tentang apa yang harus mereka makan, Apa yang harus mereka minum, Apa yang harus mereka pakai, Dikatakan oleh Yesus bahwa, Itu adalah bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Mereka gak punya Tuhan, Mereka gak punya iman, Makanya mereka khawatir. Tapi kalau kita mengaku orang percaya, Kita punya Bapak yang di sorga, Yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bedakan kemauan dan kebutuhan. Tuhan kasih yang kita perlu. Kalau kita percaya kepada kasih Bapak, Kita yakin bahwa kita gak akan kekurangan. Saya dan suami sayang sama anak-anak kami. Sebelum mereka minta makan, Saya sudah siapkan makanan. Sebelum mereka minta apapun, Biasanya saya selalu tanya, What do you need? Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti pelihara kita, Dia peduli sama kita. Matius 7 ayat 11 bilang gini, Jadi, jika kamu yang jahat, Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tuh mungkin udah gemes sama kita ya. Kalau kita yang manusia yang jahat aja, Bisa memberikan pemberian yang baik buat anak-anak kita, Apalagi Bapak yang di sorga, Masa sih Bapak gak kasih kita yang baik? Gitu loh kira-kira. Iman percaya kita sama Tuhan, Adalah ukuran seberapa baik kita mengenal Dia sebagai Bapak kita. Karena saya, Terbiasa besar tanpa figur ayah dan ibu di dekat saya. Tuhan itu jadi tempat pelarian saya, Dan Dia jadi Bapak saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Ada satu lagu favorit yang saya sering nyanyi dulu. How could I live without you? Gimana aku bisa hidup tanpa Engkau Tuhan? Percayalah akan kasih Bapak. Tuhan tuh sayang sama kita. Lebih daripada orang tua kandung kita. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Tuhan kirim saya seorang papa angkat ya. Saya panggil Daddy. Dia tinggal di Sydney, Australia. Orangnya baik, murah hati. Meskipun bukan anak kandung, Anehnya. Tuhan tuh kasih dia kepekaan. Untuk dia ngerti, Kalau saya ada butuh. Saya tuh tipe anak yang gak pernah minta-minta. Dari kecil, Gak pernah nuntut apa-apa sama orang tua. Gak pernah minta ini, minta itu. Dikasih ya terima. Dikasih apa aja, gak pernah komplain. Tahu bilang terima kasih. Dan, Aneh sekali, Terjadi beberapa kali, Ketika saya punya kebutuhan, Yang agak besar. Tiba-tiba, Ayah angkat saya ini, Bisa WA dan tanya, Kamu lagi butuh apa? Dan tiba-tiba dia bisa, Transfer uang. Persis seperti yang saya butuhkan. Dan, Saya bersyukur gini, Gak mungkin ada, Seorang, Ayah yang bukan ayah kandung, Bisa mengasihi kita sedemikian, Kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan itu ngajarin saya, Tentang kasihnya, Lewat figur, Ayah angkat saya. Betapa, Dia peduli apa yang saya butuhkan. Betapa dia ingin kasih saya yang terbaik. Sampai kadang-kadang saya yang nolak, Gak mau, gak mau. Saya mau bilang gini, Bapak di sorga itu sayang kita. Tuhan itu peduli sama hidup kita. Jangan gak bersyukur. Tentu, Dengan banyaknya, Tantangan, Kebutuhan, Dan sebagainya, Kita mungkin, Takut, Khawatir. Tapi mari dengar firman Tuhan. Ketika rasa takut itu datang, Ingatkan jiwamu akan kehadiran Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong, Engkau di masa yang lalu. Tuhan sanggup tolong engkau hari ini. Sadari bahwa, Tuhan sayang sama kita. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapak yang mau kasih yang terbaik buat anaknya, Demikian Bapak mengasihi kita.